Pendaratan di bulan yang pertama dilakukan oleh astronot Amerika Serikat Neil Armstrong pada 20 Juli 1969 telah dicatat di dalam sejarah sebagai salah satu pencapaian paling besar dari umat manusia Namun, kini setiap kali orang ingin merayakannya berseliwaran artikel yang melecehkannya Kini memang dikenal istilah kontroversi pendaratan di bulan atau malah The Great Moon Hooks atau kebohongan bulan yang hebat Menurut Dr. Tony Phillips, seorang pendidik sains di situs Science at NASA Semua bermula ketika stasiun televisi Fox menayangkan program TV berjudul Conspiracy Theory, Did We Land on the Moon? Pada 15 Juli 2001 Sosok yang tampil dalam tayangan itu menyatakan bahwa teknologi badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA pada tahun 1960-an belum mampu untuk mewujudkan misi pendaratan di bulan yang sesungguhnya Namun, karena tidak ingin kalah dalam lomba ruang angkasa dalam konteks perang dingin NASA lalu menghidupkan program Apollo di studio VLOG Selamat datang di channel Begini Ceritanya Subscribe untuk konten-konten menarik lainnya Dalam skenario ini, langkah pertama Neil Armstrong yang bersejarah di luar angkasa juga pengembaraan dengan kendaraan bulan yang semua palsu Menurut acara TV Fox tersebut, NASA menjadi produser film yang konyol Sebagai contoh, pakar dalam acara konspirasi Fury menunjuk bahwa dalam foto astronot yang dikirim dari bulan tidak menampakkan bintang-bintang di langit bulan yang gelap Apa yang terjadi? Apakah pembuat film NASA lupa menyalakan konstelasi bintang? Kemudian NASA menyebutkan Perkara itu sudah dijawab oleh fotografer bahwa memang sulit untuk memotret satu objek yang sangat terang dan satu objek yang lain sangat redup di lembar film yang sama karena memang emulsi film pada umumnya tidak cukup rentang dinamik atau dynamic range untuk mengakomodasi objek yang sangat berbeda tingkat terangnya Astronot dengan pakaian angkasanya jadi objek yang terang dan kamera yang diset untuk memotret mereka akan membuat bintang-bintang di background terlalu lemah untuk dilihat Hal lain yang dipersoalkan adalah foto astronot yang menancapkan bendera di permukaan bulan Mengapa benderanya seperti berkibar bergelombang? Mengapa bisa terjadi demikian padahal tidak ada angin di bulan? Dijelaskan oleh NASA bahwa tidak semua bendera yang berkibar membutuhkan angin Mereka berkila bahwa bendera itu berkibar karena di saat mereka menanam tiang bendera mereka memutar-mutarnya agar menancap lebih baik Dalam kaitan tutuhan rekayasa pendaratan di bulan ini NASA mempersilahkan siapapun yang tetap meragukan pendaratan di bulan untuk mengakses situs-situs bedastronomy.com dan moonhooks yang merupakan situs independen tidak disponsori oleh NASA Astronom Martin Hendry dari Universitas Glasgow juga menguraikan tangkisan terhadap teori konspirasi tersebut yang diterbitkan oleh BBC Namun, menurut Tony Phillips, bantahan paling baik atas tuduhan kepalsuan bulan ini adalah akal sehat Ada selusin astronot yang berjalan di bulan antara 1969 dan 1972 Di antara mereka masih ada yang hidup dan bisa memberikan kesaksian Mereka juga kembali ke bumi tidak dengan tangan kosong Misalnya, astronot Apollo membawa kembali 382 kg batu bulan ke bumi Ilmuwan Kepala Desains dan Eksplorasi Planet di Pusat Ruang Angkasa, Johnson David McKay menegaskan bahwa bebatuan bulan sangat unik Jauh berbeda dengan batuan bumi Pada sampel bulan tadi, menurut Dr. Mark Norman, ahli geologi bulan di Universitas Tasmania Hampir tidak ada tangkapan air di struktur kristalnya Selain itu, mineral lempung yang banyak dijumpai di bumi sama sekali tidak ada di batuan bulan Sempat ditemukan partikel kaca segar di batuan bulan yang dihasilkan dari aktivitas letusan gunung berapi dan tumbukan meteorit lebih dari 3 miliar tahun silam Adanya air di bumi dengan cepat memacahkan kaca vulkanik seperti itu hanya dalam tempo beberapa juta tahun Mereka yang pernah memegang batu bulan dipastikan akan melihat bahwa batu tersebut berasal dari dunia lain karena batu yang dibawa angkasawan Apollo dipenuhi kawah-kawah kecil dari tumbukan meteoroid Dan itu menurut McKay hanya bisa terjadi pada batuan dari planet dengan atmosfer tipis atau tanpa atmosfer sama sekali Seperti bulan Dalam jurnal Kknowledge, Martin Hendry masih mengemukakan sederet tangkisan terhadap argumen yang diajukan oleh penganut teori konspirasi Seperti tentang sudut bayangan dalam foto yang aneh Lainnya lagi yang dijawab adalah mengapa tidak ada kawah ledakan di bawah modul bulan yang disebabkan oleh semburan roket modul pendarat Lalu juga mengapa sabuk radiasi bumi tidak menyebabkan kematian pada astronot Hingga yang terakhir, mengapa tidak ada semburan bahan bakar yang tampak ketika modul pendarat lepas landas meninggalkan bulan Dalam jurnal tersebut dijawab karena modul bulan menggunakan bahan bakar Aerozin 50 Campuran antara hidrazine dan dimethylhidrazine tidak simetri yang menghasilkan asap tidak berwarna Meski kalau ada warna sekalipun, kemungkinan besar juga tidak terlihat dengan latar belakang permukaan bulan yang disinari matahari Jadi menurut kalian, misi NASA di bulan beneran atau hoax? Jadi, begitulah ceritanya Subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya Sub indo by broth3rmax